Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring kimia Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur golongan 2A atau alkali tanah Simak penjelasan yang ibu sampaikan baik-baik ya dan nanti kerjakan tugasnya dengan baik Unsur-unsur golongan 2A terdiri dari Berilium, Magnesium, Kalsium, Strontium, Barium, dan Radium Jika kalian ingin cepat menghafalkannya Kalian boleh gunakan jembatan keledai kayak gini Bebek mangan cacing seret banget rasane Sekarang mari kita bahas sifat umum unsur-unsur golongan 2A Yang pertama unsur-unsur golongan 2A memiliki energi ionisasi yang rendah Atau mereka mudah untuk melepaskan elektron Tetapi energi ionisasi dari unsur golongan 2A masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan unsur-unsur golongan 1A Unsur-unsur golongan 2A termasuk ke dalam reduktor yang kuat Meskipun sifat reduktornya tidak sekuat unsur-unsur golongan 1A Unsur-unsur golongan 2A juga sangat reaktif Meskipun tidak seriaktif golongan 1A Kemudian unsur-unsur golongan 2A titik lelahnya cukup tinggi Karena ikatan logamnya kuat Sekarang mari kita bahas pembuatan unsur-unsur golongan 2A atau golongan alkali tanah Yang pertama untuk berilium Berilium dibuat dengan cara mereduksi BeCl2 dengan menggunakan Ca atau Mg Reaksinya dapat kalian lihat disini Jadi BeCl2 direduksi misalnya ini dengan Ca Untuk mendapatkan logam Be dan hasil sampingnya disini berupa CaCl2 Berikutnya Magnesium Magnesium diperoleh melalui proses daun Yakni elektrolisis garam kalium dari air laut Kemudian Kalsium Kalsium diperoleh dari elektrolisis lelehan garam halida Atau reduksi dengan menggunakan Natrium Selanjutnya untuk strontium dan barium Mereka diperoleh dari hasil reduksi menggunakan Natrium Terakhir untuk Radium Radium ini merupakan satu-satunya logam golongan 2A yang bersifat radioaktif Karena dia bersifat radioaktif Dia dapat diperoleh dari peluruhan radioaktif biji uranium Berikutnya mari kita bahas oksida golongan 2A Seperti yang sudah ibu jelaskan sebelumnya Bahwa oksida adalah senyawa hasil reaksi antara suatu logam dengan oksigen Untuk unsur-unsur golongan 2A Mereka memiliki oksida normal Dimana bilangan oksidasi O dalam oksida normal adalah men 2 Semua logam alkali tanah menghasilkan oksida normal Contoh pembentukan oksida normal dari logam alkali tanah Reaksinya dapat kalian lihat disini 2L plus O2 menghasilkan 2LO Dimana L-nya dapat kalian ganti dengan logam-logam golongan 2A Misalnya kalian ganti dengan Mg Reaksinya akan menjadi 2Mg plus O2 menghasilkan 2MgO Seperti itu Kemudian unsur-unsur golongan 2A Juga memiliki peroksida Dimana Dalam peroksida Bilangan oksidasi O sama dengan men 1 Hanya barium dan strontium Yang menghasilkan peroksida Reaksi pembentukan peroksida Dapat kalian lihat disini Dapat kalian lihat disini 2L plus O2 menghasilkan 2LO2 Dimana L-nya dapat kalian ganti dengan BA atau SN Selanjutnya Mari kita bahas Reaksi-reaksi yang melibatkan logam alkali tanah Yang pertama Reaksi dengan oksigen Hasilnya berupa oksida dan peroksida Tadi reaksi pembentukan oksida dan peroksida Sudah kita bahas ya Nah Pada pembentukan oksida Be dan Mg harus dipanaskan Baru bisa terbentuk Pada pembentukan peroksida Be, Mg, Ca tidak membentuk peroksida SR baru dapat bereaksi pada suhu tinggi Sedangkan BA dapat dengan mudah bereaksi Berikutnya reaksi dengan halogen Atau unsur-unsur golongan 7A Hasilnya berupa garam halida Reaksinya seperti ini L plus X2 menghasilkan LX2 L-nya dapat kalian ganti dengan logam-logam golongan 2A Sedangkan X-nya dapat kalian ganti dengan logam-logam golongan 7A Reaksi pembentukan garam halida ini Akan berlangsung makin hebat Seiring dengan kenaikan jari-jari atom Dari unsur-unsur golongan 2A yang bereaksi Berikutnya reaksi dengan hidrogen Hasilnya berupa hidrida Reaksinya seperti ini L plus H2 menghasilkan LH2 L-nya dapat kalian ganti dengan logam-logam golongan 2A Pada reaksi pembentukan hidrida ini Be dan Mg tidak dapat bereaksi C, A, S, R dan P, A baru dapat bereaksi setelah dilakukan pemanasan Selanjutnya reaksi dengan air Hasilnya berupa senyawa yang bersifat basa Reaksinya dapat kalian lihat di sini L plus 2H2O menghasilkan LOH2 kali plus H2 L-nya dapat diganti dengan logam-logam golongan 2A Untuk reaksi pembentukan basa Be tidak dapat bereaksi Mg bereaksi lambat dan perlu dilakukan pemanasan Sedangkan untuk C, A, S, R dan P, A dapat bereaksi dengan hebat Berikutnya reaksi dengan asam dan basa Nah, reaksi dengan asam Contohnya seperti yang pertama ini Di sini ibu contohkan asamnya HCl Reaksinya L plus 2HCl menghasilkan LCl2 plus H2 Sedangkan untuk reaksi dengan basa Dapat kalian lihat pada reaksi yang kedua ini ya Di sini basanya ibu contohkan NaOH Reaksinya L plus 2NaOH plus 2H2O menghasilkan Na2LOH 4 kali plus H2 Nah, reaksi dengan asam dan basa ini hanya berlaku untuk BE Jadi, huruf L di sini hanya boleh diganti dengan BE Nah, karena BE bisa bereaksi dengan asam dan bisa bereaksi dengan basa sekaligus BE memiliki sifat amfotir Selanjutnya Selanjutnya, kita akan belajar mengenai cara identifikasi logam-logam golongan 2A Cara identifikasi logam-logam golongan 2A sebenarnya sama dengan logam golongan 1A atau alkali Cara yang pertama adalah uji nyala Di mana ketika diuji nyala Berilium akan menghasilkan warna nyala putih Magnesium akan menghasilkan warna nyala putih juga Kalsium menghasilkan warna nyala kuning Strontium menghasilkan warna nyala merah Dan barium menghasilkan warna nyala hijau Cara yang kedua adalah dengan penambahan regen Regen-regen yang dapat digunakan untuk meneliti keberadaan logam-logam golongan 2A dalam larutan Dapat kalian lihat pada tabel Kita bisa gunakan regen NaOH, Na2SO4, Na2CO3, K2CRO4, ataupun Na2C2O4 Misalnya, kita mau menggunakan regen NaOH Jika di dalam suatu sampel larutan mengandung logam Mg dalam bentuk ion Mg2+, maka setelah ditambahkan NaOH akan terbentuk endapan putih yang agak banyak Jika mengandung ion Ca2+, maka akan dihasilkan endapan putih yang lebih sedikit Jika dalam larutan itu mengandung ion Sr2+, atau Ba2+, tidak akan dihasilkan endapan Misalnya lagi, kita mau menggunakan regen Na2SO4 Jika di dalam larutan sampel mengandung ion Mg2+, maka tidak akan menghasilkan endapan ketika ditambahkan Na2SO4 Jika mengandung Ca2+, akan dihasilkan endapan putih yang sedikit Jika mengandung ion Sr2+, akan dihasilkan endapan putih yang agak banyak Sedangkan jika mengandung ion Ba2+, akan dihasilkan endapan putih yang banyak Begitu pula seterusnya Sekarang kita masuk ke bahasan yang terakhir Yakni kegunaan logam-logam alkali tanah Yang pertama untuk logam berilium Paduan berilium dan Cu atau tembaga Akan menghasilkan logam sekeras baja yang sering digunakan untuk per atau pegas dan sambungan listrik Kemudian, logam berilium juga dipakai pada tabung sinar X, komponen reaktor atom, dan pembuatan salah satu komponen televisi Berikutnya, logam magnesium Magnesium digunakan untuk membuat ampuran logam yang dapat menghasilkan logam yang ringan Tetapi liat yang banyak digunakan dalam pembuatan suku cadang pesawat dan peralatan rumah tangga Selanjutnya, magnesium sulfat heptahidrat Digunakan sebagai bahan pembuat pupuk, obat-obatan, dan lampu bleach Berikutnya, magnesium hidroksida Digunakan sebagai bahan pembuat obat mah dan pasta gigi Berikutnya, kita punya kalsium oksida dan kalsium dioksida Digunakan sebagai bahan industri baja Selanjutnya, kalsium sulfat digunakan sebagai bahan semen Kalsium karbonat digunakan sebagai antasid dan bahan pengisi pada proses pembuatan kertas Kalsium dihidrogen sulfat digunakan sebagai bahan pupuk CaSO42H2O atau nama pasarnya gips digunakan pada penderita patah tulang dan untuk cetakan gigi Kalsium hipoklorid digunakan sebagai bahan disinfektan Kalsium hidroksida digunakan dalam pembuatan basa lain sebagai serbuk pemutih dalam proses pemurnian gula dan kapur dinding Kalsium klorida digunakan sebagai pelebur es di jalan raya pada musim dingin Dan untuk menurunkan titik beku pada mesin pendingin Senyawa strontium dan barium digunakan sebagai bahan pembuat kembang api Nah anak-anak, sekian pembelajaran kimia hari ini Semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh